Intro Kasus pemukulan tukang parkir yang tengah viral di media sosial terjadi di depan toko Mr. DIY Sengkang, Jalan Andi Pagaru, Kelurahan Tedalpu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada Senin 30 Januari 2023 berbuntut panjang. Tidak hanya pelaku dan korban, Kepala Seksi atau Kasih Laulintas Dinas Perhubungan atau Dishub Wajo, Muhammad Yunus diduga ikut membela pelaku pemukulan. Dalam video, Muhammad Yunus memperlihatkan sikap arogansi saat melerai perdebatan pelaku dengan pihak toko Mr. DIY. Atas kejadian itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo Andi Hasanuddin membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat di media sosial yang dibuktikan dengan rekaman video terkait sikap menunjukkan arogansi staff saat melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas. Maka Disup Wajo mengeluarkan surat teguran kepada staff yang bersangkutan. Atas peristiwa tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas tindakan arogan yang dilakukan oleh staff mereka. Muhammad Yunus kini harus menerima karma atas sikap arogansinya. Diberintahkan sementara dan sepeda motor dinas ditarik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun. Terima kasih. Terima kasih.